Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Alayah Marahim, senantiasa menyertai hidup dan karya saudara dan saudari dimanapun berada. Hari ini, gereja sejagat merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Ketika mendengar nama ini, kita semua langsung berpikiran bahwa dia adalah perempuan berdosa, perempuan yang berzina, tetapi dalam kedosaannya. Maria juga dikenal sebagai orang yang merindukan, mencari dan ingin membaktikan dirinya kepada Tuhan. Perempuan yang diliputi dosa dan dikucilkan dari masyarakat, dan menurut tradisi dia pantas untuk dikucilkan. Namun, dalam mata Yesus Sang Marahim, dia dengan Pesta hari ini, dia dijadikan sebagai rasul bagi para rasul. Mengapa? Karena dialah orang pertama yang mengatakan kepada para rasul bahwa Kristus telah bangkit. Santo Paulus mengatakan, Seandainya tidak ada kebangkitan Yesus, sia-sialah iman kita. Dan kejadian ini diwartakan pertama-tama oleh Santa Maria Magdalena kepada para rasul. Iman yang hampir sia-sia ditegukan oleh kebangkitan Kristus dalam pewartan Santa Maria Magdalena. Santo Petrus dan semua rasul yang lainnya tidak mendapatkan berita itu pertama kali. Tetapi berita itu pertama kali dilihat dan dinyatakan kepada mereka oleh Santa Maria Magdalena. Kita lihat betapa besarnya hati Tuhan. Kasih Tuhan yang maharim. Ia tidak memandang kedosaan kita. Ia tidak memandang betapa hinanya kita. Tetapi ia menghargai cita-cita kita dan keinginan hati kita untuk senantiasa mencari dimanakah tambatan hati kita, yaitu Tuhan. Seringkali kita salah jalan. Kita mengatakan bahwa tambatan hatimu adalah pada orang yang engkau cintai. Atau tambatan hatimu adalah pada kenikmatan duniawi atau harta duniawi. Dan hal-hal inilah yang buat kita salah alamat. Mari kita belajar dari Santa Maria Magdalena. Dengan kerendahan hatinya dalam bacaan Kidung Agung hari ini. Dia mencari tambatan hatinya, kekasih hatinya, jantung hatinya. Yesus yang ia cari. Yesus yang pernah ia berikan pebangian di kakinya. Hari ini datang mengatakan kepadanya, Maria pergi dan katakanlah kepada para rasul. Bahwa saya telah bangkit. Saudara-saudari sekalian yang terkasih. Kita akan mampu mencapai kebahagiaan. Kita akan mampu bertemu Kristus. Seandai hati kita memiliki keinginan yang besar untuk berjumpa Kristus. Mencari dia. Seperti Santa Agustinus mengatakan, Mencari Tuhan adalah peziaran yang terindah. Dan menemukan Tuhan adalah harta terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan semua harta di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita jatuh cinta pada Kristus. Belajar dari Santa Maria Magdalena. Yang selalu setia dan ingin tetap pada jalannya. Yaitu dengan kedosaannya, tapi ia tetap berjalan dan mencari Kristus. Maria Magdalena menjadi rasul bagi para rasul. Karena kerahiman Allah. Kita pun akan menjadi rasul bagi semua orang. Kalau kita mau bertobat dan kembali belajar seperti Santa Maria Magdalena. Tuhan memberkati kita semua.